Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Apotekar Mira Febrina MSC, selaku dosen pembimbing, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat bersama-sama memulai pembelajaran pada hari ini. Tak lupa, salawat serta salam, kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad, Walali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok tiga yang beranggotakan Afrilia Putri Sovyati, Amelia Putri, Anissa Aulia Fitriani, Delia Zafira, Ejali Fadila, Mutia Rahmayani Nur, saya sendiri Nur Miftahul Salsabila, Sintia Muspita Sari, Syaira Abita Zayfeti. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kompartemen cairan tubuh. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. ...pengertian cairan tubuh. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi hemiostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik, yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Seluruh cairan tubuh didistribusikan ke dalam kompartemen intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Lebih jauh kompartemen ekstraseluler dibagi menjadi cairan intrafaskuler dan intrasiang. Satu, cairan intraseluler. Cairan yang terkandung di antara sel disebut cairan intraseluler. Pada orang dewasa, sekitar 2 per 3 dari cairan dalam tubuhnya terdapat di intraseluler, atau sekitar 27 liter rata-rata untuk dewasa laki-laki dengan berat badan sekitar 70 kg. Sebaliknya, pada bayi hanya setengah dari berat badannya merupakan cairan intraseluler. 2. Cairan ekstraseluler. Cairan yang berada di luar sal disebut cairan ekstraseluler. Jumlah relatif cairan ekstraseluler berkurang seiring dengan usia. Pada bayi baru lahir, sekitar setengah dari cairan tubuh terdapat di cairan ekstraseluler. Setelah usia 1 tahun, jumlah cairan ekstraseluler menurun sampai sekitar 1 per 3 dari volume total. Ini sebanding dengan sekitar 15 liter pada dewasa muda dengan berat rata-rata 70 kg. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi 3. Yang pertama, cairan intrasi titial. Cairan yang mengelilingi sel termasuk dalam cairan intrasi titial. Sekitar 11 hingga 12 liter orang dewasa, cairan limpa termasuk dalam volume intrasi titial. Relatif terhadap ukuran tubuh, volume ESF adalah sekitar 2 kali lipat pada bayi baru lahir dibanding orang dewasa. 2. Cairan intrasi vaskular. Merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, contohnya volume plasma. Rata-rata volume darah orang dewasa sekitar 5 hingga 6 liter, di mana 3 liternya merupakan plasma. Sisanya terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. 3. Cairan transseluler. Merupakan cairan yang terkandung di antara rongga tubuh tertentu, seperti cerebrospinal, cari kardial, pleura, sendis sinovial, intraokuler, dan sekresi saluran pencernaan. Pada keadaan tertentu, volume cairan transseluler adalah sekitar 1 liter. Tetapi, cairan dalam jumlah banyak dapat masuk dan keluar dari ruang transseluler. Selain air, cairan tubuh menggandung dua jenis zat, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit merupakan zat yang terdiosiasi dalam cairan dan menghantarkan arus listrik. Elektrolit dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif, anion. Jumlah kation dan anion dalam larutan adalah selalu sama, diukur dalam mili ekwevalen. 1. Kation Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium, kation dan ion negatif, anion. Jumlah kation dan anion dalam larutan adalah selalu sama, diukur dalam mili ekwevalen. 1. Kation Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium, atau Na+, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potassium, atau K+. Suatu sistem pempa terdapat di dinding sel tubuh yang memompah sekeluar sodium dan potassium ini. 2. Anion Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida, atau Cl-min, dan mikorbonar HCO-3-min. Sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat. Karena kandungan elektrolit dalam plasma dan cairan intrasetitial pada intinya sama, maka nilai elektrolit plasma mencerminkan komposisi dari cairan intraseluler, tetapi tidak mencerminkan komposisi cairan intraseluler. 3. Natrium Natrium sebagai kation utama di dalam cairan ekstraseluler dan paling berperan di dalam mengatur keseimbangan cairan, kadar natrium plasma 135 hingga 145 mili ekwevalen per liter. Yang kedua, non-elektrolit merupakan zat seperti glukosa dan urea yang tidak terdisosiasi dalam cairan. Zat lainnya termasuk penting adalah kreatinin dan bilirugin. Perbedaan komposisi cairan tubuh sebagai komportemen terjadi karena adanya barrier yang memisahkan mereka. Membran sel memisahkan cairan inti sel dengan cairan intrasisial, sedangkan dinding kapila memisahkan cairan intrasisial dengan plasma. Dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan antar komportemen. Bila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu komportemen, maka akan terjadi perpindahan cairan atau ion antar komportemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. B. Jenis-jenis cairan tubuh 1. Darah Darah adalah cairan yang terdapat pada semua hewan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hameto yang berasal dari bahasa Yunani haimah yang berarti darah. 2. Plasma Darah Plasma darah adalah komponen cairan darah di mana 55% dari jumlah volume darah merupakan plasma darah. Plasma darah disiapkan oleh tuba darah segar yang berputar pada sentri fugal sampai sel darah jatuh ke dasar tuba. Plasma heresis adalah jenis terapi medikal yang mengikut sertakan pemisahan plasma dari sel darah merah. C. Fungsi Cairan Tubuh 1. Mengatur suhu tubuh dalam hal ini bila kekurangan air suhu tubuh akan menjadi panas dan naik. 2. Melancarkan peredaran darah Jika tubuh kekurangan cairan, maka darah akan mengental. Hal ini disebabkan cairan dalam darah tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh. Proses tersebut akan berpengaruh pada kinerja otak dan jantung. 3. Membuang racun dan sisa makanan Tersedianya cairan tubuh yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Air membersihkan racun dalam tubuh melalui keringat air seni dan pernapasan. 4. Kulit Air sangat penting untuk mengatur struktur dan fungsi kulit. Kecukupan air dalam tubuh berguna untuk menjaga kelembaban, kelembutan, dan elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara dari tubuh. 5. Pencernaan Peran air dalam proses pencernaan untuk mengangkut nutrisi dan oksigen melalui darah untuk segera dikirim ke sel-sel tubuh. Konsumsi air yang cukup akan membantu kerja sistem pencernaan di dalam usus besar karena gerakan usus menjadi lebih lancar, sehingga fesis pun keluar dengan lancar. 6. Pernafasan Paru-paru memerlukan air untuk pernafasan karena paru-paru harus basah dalam bekerja memasukkan oksigen ke sel tubuh dan memompak karbon dioksida keluar tubuh. Hal ini dapat dilihat apabila kita mengembuskan nafas ke kaca, maka akan terlihat cairan berupa embun dari nafas yang dihembuskan pada kaca. 7. Sendi dan otot Cairan tubuh melindungi dan melumasi gerakan pada sendi dan otot. Otot tubuh akan mengempis apabila tubuh kekurangan cairan. Oleh sebab itu, perlu minum air dengan cukup selama beraktifitas untuk meminimalisir risiko kejang otot dan kelelahan. 8. Pemulihan penyakit Air mendukung proses pemulihan ketika sakit karena asupan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. 9. Elektrolit pada tubuh manusia Zat terlarut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik, seperti protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Sedangkan elektrolit tubuh mencukup natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Konsentrasi elektrolit dalam cairan tubuh bervariasi pada satu bagian dengan yang lainnya, tetapi meskipun konsentrasi ion tiap-tiap bagian berbeda, hukum netralisasi listrik menyatakan bahwa jumlah muatan-muatan negatif harus sama dengan jumlah muatan-muatan positif. Komposisi dari elektrolit-elektrolit tubuh baik pada intriseluler maupun pada plasma terinci adalah Yang pertama, kation meliputi natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua, anion meliputi klorida, bikarbonat, fosfat, sulfat, dan protein. E. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam tiga fase. Yang pertama, fase 1. Plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, nutrisi, dan oksigen yang diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. 2. Fase 2 Cairan interstitial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. 3. Fase 3 Cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semipermeabel, mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. F. Jenis perpindahan substansi antar kompartemen. 1. Difusi Difusi dan asmosis adalah mekanisme transportasi pasif. Hampir semua zat berpindah dengan mekanisme transportasi pasif. Partikel atau ion atau molekul. Suatu substansi yang terlarut selalu bergerak dan cenderung menyebar dari daerah yang berkonstraksinya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Sehingga konsentrasi substansi partikel tersebut merata. Perpindahan partikel seperti ini disebut difusi. 2. Filtrasi Filtrasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan dua ruang yang dibatasi oleh membran. Cairan akan keluar dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Jumlah cairan yang keluar sebanding dengan besar perbedaan tekanan, luas permukaan membran, dan permeabilitas. Osmosis, bila suatu substansi terlarutan dalam air, konsentrasi air dalam larutan tersebut lebih rendah dibandingkan konsentrasi air dalam larutan air murni dengan volume yang sama. Hal ini karena tempat molekul air telah ditepati oleh molekul substansi tersebut. Jadi, bila konsentrasi Z terlarut meningkat, maka konsentrasi air akan menurun. Bila suatu larutan dipisahkan. 4. Transport aktif Transport aktif berbeda dengan transport pasif karena memerlukan energi dalam bentuk adenosine tris fosfat atau ATP. Salah satu contohnya adalah transportasi pompa, kalium, dan netrium. Netrium tidak berpelan penting dalam perpindahan air di dalam bagian plasma dan bagian cairan. Interstitial karena konsentrasi netrium hampir sama pada kedua bagian. Itu distribusi air dalam kedua bagian itu diatur oleh tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh darah kapiler. Terutama akibat oleh pompaan oleh jantung dan tekanan osmotik koloid yang terutama disebabkan oleh albumin serum. Proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial ultrafilterisasi contoh lain proses filterisasi adalah pada glomerulus ginjal. Meskipun keadaan di atas merupakan proses pertukaran dan pergantian yang terus menerus, namun komposisi dan volume cairan relatif stabil. Suatu keadaan yang disebut keseimbangan dinamis atau homeotatis. Selanjutnya yang G, mekanisme pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit antar kompartemen. Yang pertama, keseimbangan donan merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari sal membran. Protein yang merupakan suatu molekul besar bermuatan negatif bukan hanya ukuran molekulnya yang besar. Namun merupakan suatu partikel aktif yang berperan mempertahankan tekanan osmotik. Protein ini tidak akan berpindah tetapi akan mempengaruhi ion untuk mempertahankan netralitas elektron yang sebanding dengan keseimbangan tekanan osmotik di kedua sisi membran. Pergerakan muatan pada ion akan menyebabkan perbedaan konsentrasi ion yang secara langsung mempengaruhi pergerakan cairan melalui membran ke dalam dan keluar dari sal tersebut. Yang kedua, osmolalitas dan osmolaritas. Osmolaritas digunakan untuk menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel, sehubungan dengan berat telarut. Sedangkan osmolaritas merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan konsentrasi larutan osmotik sebagai jumlah osmolzat telarut dalam 1 liter larutan. Osmolaritas tergantung pada jumlah partikel telarut dalam larutan. Selain itu, osmolaritas juga tergantung pada perubahan suhu. Selanjutnya yang ketiga, tekanan koloid osmotik. Merupakan tekanan yang dihasilkan oleh molekul koloid yang tidak dapat berdifusi, misalnya protein, yang bersifat menarik air ke dalam kapiler dan melawan tekanan filstrasi. Koloid merupakan molekul protein dengan berat molekul lebih dari 20.000-30.000, walaupun hanya merupakan 0,5% dari osmolalitas plasma total, namun mempunyai arti yang sangat penting. Karena hal ini menyebabkan permendilitas kapiler terhadap koloid sangat kecil, sehingga mempunyai efek penahan air dalam komponen plasma, serta mempertahankan air antar kompartemen cairan di tubuh. Bila jadi penurunan tekanan koloid osmotik, akan menyebabkan timbulnya adema paru. Yang terakhir, yang keempat, tekanan sterling. Tekanan koloid osmotik plasma kira-kira 25 mmHg, sedangkan tekanan darah 36 mmHg pada ujung arteri dari kapiler darah dan 15 mmHg pada ujung vena. Keadaan ini menyebabkan terjadinya difusi air dan ion-ion yang dapat berdifusi keluar dari kapiler masuk ke dalam cairan interstisial. Pada akhir, arteri dan reabsorbsi berkisar 90% dari cairan ini pada ujung venaus. Faktor-faktor yang berpengaruh pada cairan dan elektron di tubuh. Ada 8, yang pertama ada umur, kedua ada iklim, ketiga diet, yang keempat ada stres, yang kelima ada kondisi sakit, yang keenam ada tindakan medis, yang ketujuh pengobatan, yang terakhir yaitu nomor 8 adalah pembedahan. Baik, selanjutnya ada gangguan cairan tubuh, yang pertama ada overhidrasi. Apa yang dimaksud dengan overhidrasi? Overhidrasi adalah kelebihan atau intoksikasi cairan dalam tubuh. Sering terjadi akibat adanya kekeliruan terhadap tindakan terapi cairan. Penyebab overhidrasi meliputi yang pertama ada gangguan ekskresi air lewat ginjal atau kita sering sebut dengan gagal ginjal akut. Yang kedua ada masuknya air yang berlebihan pada terapi cairan. Yang ketiga ada masuknya cairan irigator pada tindakan reseksi prostat transuritra. Dan terakhir ada korban tenggelam. Kejala overhidrasi meliputi sesak nafas, edema, peningkatan tekanan vena jugular, edema paru akut, dan gagal jantung. Yang kedua ada dehidrasi. Apa yang dimaksud dengan dehidrasi? Yaitu merupakan suatu kondisi defisit air dalam tubuh akibat masuknya yang kurang atau pengeluaran yang berlebihan. Kondisi dehidrasi terdiri dalam tiga bentuk. Yang pertama ada isotonik yaitu bila air hilang bersama garam. Contohnya ada GE akut dan overdosis diuretik. Yang kedua ada hipotonik yaitu secara garis besar terjadi kehilangan natrium yang lebih banyak dibandingkan air yang hilang. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu ada hipertonik. Yaitu secara garis besar terjadi kehilangan air yang lebih banyak dibandingkan natrium yang hilang. Nah baiklah teman-teman itulah penjelasan dari kelompok kami tentang kompertaman cairan tubuh. Nah kesimpulannya seluruh cairan yang ada di tubuh kita secara garis besar terbagi ke dalam dua kompertaman yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Nah teman-teman tahu tidak tubuh manusia terdiri dari cairan antara 50% hingga 60% dari berat badan kita loh. Nah cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh kita. Nah dapat dikatakan kemampuan kita untuk bertahan hidup sangat bertergantungan dari cairan yang terdapat dalam tubuh kita. Oleh karena itu terdapat berbagai mekanisme yang berfungsi untuk mengatur volume dan komposisi cairan tubuh agar tetap dalam keadaan seimbang atau disebut juga dalam keadaan homostasis. Nah sistem yang berfungsi untuk mensuplai berbagai bahan yang penting melalui darah ke seluruh jaringan yaitu disebut dengan sistem kardiofaskular. Nah cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.